Hai, jumpa lagi dengan saya, resep kuliner dapur. Hari ini, resep kuliner dapur akan memasak sayur asam kangkung. Di sini, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu ada sayur kangkung yang sudah saya potong dan cuci bersih, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah bawah tomat, 4 buah cabai rawit, dan sedikit laos. Saya juga menggunakan asam, nanti asamnya ini kita, lalu asamnya ini dikentai campur dengan 2 sendok makan air. Kita larutkan dalam 2 sendok makan air. Kita tambahkan 2 sendok makan lagi, lalu kita masukkan nanti ke sayurannya. Ini ada pembunyinya, yaitu 1 sendok teh garam, sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok makan gula kasir. Ini 800 ml untuk masak sayur asam kangkung. Nah, langkah pertama, kita akan iris-iris dulu bawang merah dan bawang putih dan juga tomat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kita panaskan! Lalu kita panaskan air. Lalu kita panaskan 800 min air dalam panci. kita gunakan agestan kita tunggu sampai airnya mendekati kita gunakan agestan kita gunakan agestan kita gunakan agestan Terima kasih. 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 Lalu kita masukkan tombol dan juga potongan cabai rame. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita masukkan asam. Asam yang sudah kita cairkan. Air asam. Selanjutnya kita masukkan air asamnya. Lalu kita masukkan gumbunya, yaitu 1 sendok teh garam, sendok makan kaldu bubuk, dan 1 sendok makan gelapas. Terima kasih. 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 Terima kasih.